Intro Menjamin proses produksi makanan sesuai prosedur serta memastikan distribusi makanan kepada jemaah tepat waktu menjadi tugas fokus Sexy Catering Dakermadina Kepala Sexy Catering Dakermadina, Dewi Gusti Karani bersama 5 orang petugas melakukan kunjungan ke salah satu dapur catering yang terletak di distrik Saat Dapur ini merupakan salah satu dari 15 perusahaan yang dikontrak PPIH untuk menyiapkan makanan cuma haji Indonesia selama berada di Madinah Dalam kunjungan ke dapur, tim catering memeriksa kualitas bahan baku tanggal kadaluarsa, proses memasak, mentes rasa masakan hingga proses pengemasan Baik, untuk makanan yang akan diberikan jemaah yaitu nanti akan ada selamat datang apabila dia di luar jam makan siang dan malam Di sini ada box juga Makan selamat siang Di sini jam distribusi yang saya sampaikan bahwa jam 10 sampai jam 13.00 Makan paling lambat dimakan jam 15.00 Di sini bisa dilihat Paling lambat ini dikonsumsi jam 22.00 Dan apabila masih cukup makan belum 18 kali Maka akan diberikan makan selamat jalan apabila dia keberangkatan di luar jam makan siang dan malam Setelah proses pengemasan selesai Makanan dimasukkan ke dalam mesin pemanas dan dibawa ke hotel untuk didistribusikan Di sini lah proses menaikkan heater ke dalam mobil box Yang nantinya segera didistribusikan Untuk makan siang didistribusikan pada jam 8.30 Diharapkan untuk sampai di Markaziah Di pemondokan jam 9.00 atau jam 9.30 Sehingga jam 10.00 sudah bisa dikonsumsi atau didistribusikan kepada jamaah haji Indonesia Petugas catering di pemondokan atau hotel Menerima, mengecek suhu makanan dan memastikan jumlahnya Alhamdulillah jamaah kita sudah mendapat distribusi makan siang Dan sudah sesuai dengan jam distribusi kita Yaitu jam 10 Dimana jamaah juga bisa langsung mengkonsumsi makanan tersebut Sehingga untuk makanan layak untuk dikonsumsi juga sesuai Dan kita juga merasa senang bahwa jamaah semua sudah makan Insya Allah semua makanan masih layak konsumsi Dan kerja keras dari seluruh tim juga Alhamdulillah juga bisa terselesaikan semuanya dengan baik Dari Madinah Al-Menawaroh, tim penerangan kantor urusan haji PP Harap Saudi melaporkan Dari Madinah Al-Menawaroh, tim penerangan kantor urusan haji PP Harap Saudi melaporkan